Apa komoditas yang paling mahal di dunia? Pasti banyak yang menjawab, emas, bukan emas. Bukan emas. Ada fakta yang menarik, yang saya dapat dari informasi yang saya baca. Komoditas yang paling mahal di dunia sekarang ini adalah racun dari skorpion, racun dari kalat jengking. Harganya 10,5 juta USD per liter. Artinya berapa? 145 miliar per liter. Jadi Pak Gubernur, Pak Upati, Pak Wali Kota, kalau mau kaya cari racun kalat jengking. Beberapa penelitian memang sudah menunjukkan adanya aktivitas tersebut. Jadi kalau ada satu komponen di dalam kota ini, memang bisa menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Itu bisa jadi banyak ya, sampai ribuan ya, puluhan ribuan kalat jengking kalau kita mau menghitung. menghitung ya. Karena belum tentu juga. Karena banyak faktor yang akan mempengaruhi milking fenom. Terusnya saya belum tahu ya kalau bedi daya atau bagaimana berkena kalat jengking. Karena itu kalau memang sudah ada bedi daya, saya tidak akan menghitung. Berarti itu masih jadi salah satu tantangan saat ini untuk memperoleh jumlah yang banyak. Jumlah yang memang banyak. Kalau dari kita ya, dan saya baca juga gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa fenom dari kalat jengking yang diperoleh dari alam dengan yang diperoleh dari alam juga. Jadi berbeda gitu komponennya. Bahkan ada beberapa studi juga yang menerangkan untuk mengambil kalat jengking dari alam. Maksudnya kemudian, lebih berapa anak dilepaskan kembali ke alam. Jadi itu akan lebih ganti. Manual juga, saya pernah lihat, manual juga cakap. Kemudian, mungkin salah satu cara yang digunakan itu dengan menggunakan pedang listrik ya. Dengan, sorry, dengan timulasi listrik dengan pedang namanya. Tidak, tapi tidak. Dan buat kalau jengking menggunakan pandangnya. Ya, sisa. Atau juga. Makanya ketika kita datang, kita sudah mengetahui bahwa kalau jengking ini memiliki potensi, mungkin tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang efisien untuk memiliki fenom kalat jengking ini. Kalau soal produk yang komersil, saya belum tahu. Tapi setelah saya di negara di Amerika, seperti Kuba ya, mereka sudah mulai memproduksi, saya baca. Tapi saya belum tahu apakah sudah masuk ke taraf komersialisasi. Karena kan kalau untuk produksi obat kan harus ada beberapa tahap yang harus dilalui ya. Misalnya kita sudah membuktikan secara laboratorium bahwa itu efektif, tapi kan ada beberapa proses yang harus dilalui untuk membuat produk tadi bisa diterima secara komersil. Tapi kalau misalnya bicara tentang salah satu produk obat dari fenom, itu yang memang sudah ada komersilnya, contohnya dari bisa ular. Itu sudah sejak tahun 60-an bisa ular, salah satu komponen dari bisa ular yang bisa mempengaruhi sirkulasi darah, sudah menjadi inspirasi untuk mengembangkan produk obat untuk menangani hipertensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.